Ini terdapat bangunan pendarmaan bagi Mahesa Cempaka Pendarmaan dari Mahesa Cempaka Yang sama-sama memerintah dari Raja Tumapad Tumapel ini Sama-sama dengan Ranggauni atau Wisnuwardana Sedangkan Mahesa Cempaka itu adalah kakek dari Raden Wijaya Pendiri dari Kerajaan Majabahit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya, salam rahayuhum swastiastu Salam sejahtera, namo budaya Salam kebajikan, salam sehat, cerdas, damai, sukses selalu Indonesia ku Ya sahabat-sahabat TV dimanapun Anda berada Kita ketemu lagi ya di channel berusukan sejarah Channel untuk menguri-uri budaya sejarah Nenek moyang atau leluhur kita ya bangsa Indonesia Ya kita sekarang ada di desa Kumitir ya Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Ya kita akan kembali lagi melihat bagaimana situasi dan kondisi dari eskavasi yang pernah dilakukan dari tim BPJP Jawa Timur ya Kita melihat dulu di tempat ini pernah ditemukan empat kerangka manusia ya Di dalam situs atau di dalam bangunan struktur bata merah kuno ya Yang dimungkinkan ini adalah situs dari peninggalan Raja Briungker ya Seperti itu kemungkinan istana atau bangunan megah ya dari Briungker ya Itu adalah merupakan kakek dari pendiri kerajaan Majapahit Ya jalannya seperti ini ya sahabat-sahabat TV kita harus Belusuk-belusuk ya seperti biasa karena memang ini channel berusukan Jangan bosan-bosan ya untuk selalu mengikuti channel ini Karena memang tidak seperti di jalan tol atau jalan umum lainnya ya Karena ini ada channel berusukan Jadi kita bertujuan untuk mencari peninggalan atau peradaban dari sejarah nenek moyang kita Kalau bukan kita siapa lagi dan kalau tidak sekarang kapan lagi ya sahabat-sahabat TV Ya jadi mohon supportnya mohon dukungannya agar channel ini bisa tetap berkembang ya Dengan menekan tombol like dan juga tekan tombol notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan berita maupun update terbaru dari video hamba TV Syukur kalau ada iklan nanti keluar ikan jangan di skip ya sahabat-sahabat TV dimanapun ada berada Karena kami terserang belusukan ini tidak ada yang membiayai tidak ada yang menggaji ya sahabat-sahabat TV Jadi kita hanya mengandalkan dari tontonan dari sahabat subscriber hamba TV Dan juga iklan yang muncul di video ini Jadi semakin banyak yang menonton semakin banyak juga iklan yang muncul Gitu lah bisa ada selisih sisian rezeki buat kita Oke kita lanjut lagi ya sampai lokasinya seperti ini kurang kita sudah di lokasi ya Lokasi dari situs kumitir yang tahap kedua ini ya Disinilah ditemukan sebuah atau tiga buah ya Maaf tiga kerangka dari mayat ya Sahabat-sahabat TV yang dimanapun berada Sempat ditemukan tiga kerangka manusia disini ya Jadi ini sempat beberapa waktu lalu Hepo Bahkan di rame sempat di dunia maya ya Dari penemuan terbesar dari situs kumitir ya Coba kita lihat dari atas seperti ini Disini banyak sekali batu-batuan bolos-bolos ya Ini dimungkinkan dari bencana alam ya Seperti gempa bumi atau tanah longsor ya Karena banyak sekali batuan yang ada di dalam situs kumitir ini Kita lihat ya Memang ini penemuan yang sangat besar dan fenomenal ya Pada tahun 2017 sampai 2021 kemarin ya Eskavasi yang dilakukan tahap 1, 2, 3 sampai ke 4 kemarin Yang dilakukan dari tim dari BBCP Jawa Timur ya Sangat membuahkan hasil seperti ini ya Ini batannya susunannya Hampir sama dengan yang ada di kolam segaran ya Jadi sisinya itu membujur Yang tengah itu saling mengunci satu sama lainnya Seperti ini Ini adalah situs penemuan situs yang terbesar dan termegah Pada 4 tahun terakhir ya Disini juga sempat ditemukan 4 kerangka manusia Disini Coba kita bayangkan dulu bagaimana ya proses atau masa dari kejayaan situs kumitir ya Karena bangunannya sekian besarnya Padahal zaman dulu masih belum ada teknologi Belum ada teknologi seperti sekarang Belum ada bahan semen besi ataupun Yang lainnya ya Kita lihat disana Itu Tersap-sap ya Dan itu ada juga batu Andesit yang juga ukurannya tidak kecil ya Sangat besar sekali Ini adalah situs kumitir yang Di eskavasi tahap kedua ya Kalau tidak salah Kita coba mendekat lagi Banyak sekali batu-batuan polrus ya Batuan reruntuhan Diperkirakan ini dari gunung Kelut ya Letusan dari gunung Kelut Atau Gunung Ancesmoro ya Kita juga tidak tahu Karena mungkin banyak sekali Abuan-abu vulkanik juga Ya itu ya sahabat amatisai Itu juga ditemukan batu Andesit Yang ukurannya tidak kecil tentunya Ya seperti ini ya sahabat Disini juga ada Batu andesit ya Ini yang Bentuknya persegi Kita coba naik ya Banyak juga Seperti ruangan Atau rongga-rongga ya Seperti disini Kita lihat Itu disana ada ruangan Kedalam Seperti ini juga Ada ruangan lagi Kita lihat Jadi memang luasnya ini Kurang lebih Empat hektare ya Jadi Bisa dibayangkan Pada zaman dahulu Berapa kibik ya Berapa ribu kibik bata Yang dihabiskan Untuk Membangun Dimungkinkan Ini dulu adalah istana Dari Briwongker ya Seperti itu Bisa kita bayangkan Berapa ribu kibik yang Dihabiskan Untuk membangun Dari Situs kumitir ini Saya bertambah Divaya dimanapun Anda berada Oke saya coba Kita turun lagi Ya ini Batanya masih Sangat bagus Dan utuh ya Jadi kalau kita Sedikit Mendengar atau Menaksikan Cerita dari Para ahli Bawasanya Kompleks Satu peninggalan Keburu kakalaan Yang terletak di Dusun Bendo Kejamatan Catirjo ya Desa kumitir ini Memang Rame ya Dibincangkan dari Galangan Arkeolog Maupun Alis sejarah yang lainnya Bahwa Situs kumitir ini Sudah disebutkan Dalam Kidung warga sehari Kitab Dasyawarnana Atau negara kartagama Dan para raton Jadi Ketiganya ini Menyebutkan bahwa Di Kumitir ini Atau Kumuper Kumuper Ini Terdapat bangunan Pendarmaan Bagi Mahesa Cempaka Pendarmaan Dari Mahesa Cempaka Yang Sama-sama Memerintah Dari Raja Tumapak Tumapel ini Sama-sama Dengan Ranggauni Atau Wisniwardana Sedangkan Mahesa Cempaka Itu adalah Kakek dari Raden Wijaya Pendiri dari Kerajaan Majapahit Jadi Kalau Lokasinya ini Dekat sekali Dengan Candi Tikus Ya Sahabat Amatikai Kurang lebih Ke arah Barat Ya Ke arah Barat Laut Itu Ada situs Candi Tikus Ya Itu merupakan Ceritanya itu Petirtaan Atau Pemandian Dari Raja Atau Kerabat Raja Majapahit Jadi Kalau menurut Negara Kartagama Jadi Bahwasannya Situs Kumipir Berat Satu Kumipir Ini Merupakan Peninggalan Dari Mahesa Cempaka Sangat Megah Sekali Saya Bersap Berat Banyak Batuan Boles Ini Kemungkinan Kalau Batu Seperti ini Ini Kemungkinan Dari Longsoran dari gunung ya Karena kalau Ulah manusia itu kemungkinan Tidak seperti ini Batu sekia sedemikian Banyaknya Jadi ini kemungkinan Terbesar adalah dari Bencana alam ya Bisa tanah longsor, banjir bandang Ataupun gunung meletus Kita lihat Bangunan yang Usianya Sudah Sekitar 800 tahun lebih Bisa kita bayangkan Sampai sekarang Ini masih nampak Jadi ini Letaknya Di Desa Kumitir ya Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto Jadi ini sih pernah di eskavasi oleh Tim BPJP Jawa Timur pada Eskavasi yang kedua atau ketiga ya Jadi ini posisinya di tengah Yang eskavasi pertama itu ada di Sebelah Timur Timurnya makam ya Sedangkan eskavasi yang keempat Itu ada di Sebelah Barat Itu dekat sekali dengan Candi Tikus ya Dari Candi Tikus sekitar 500 Sampai 700 meteran lah Ya Sementara ini dulu ya Sahabat Tampak TVI Berusukan sejarah Kita kali ini Ya jangan lupa yang belum Subscribe ya Tolong dibantu Juga tombol like nya Dan Bisa di share ya Agar kita lebih semangat lagi Dan bisa berkembang Lebih baik lagi ke depan Oke akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya Salam rahayu Alhamdulillah Namo budaya Subscribe Like Dan komen Channel hamba TVI Terima kasih Terima kasih